Pinjol atau pinjaman online kian kemari memang nyata adanya kian dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena ternyata faktanya di lapangan banyak juga masyarakat Indonesia yang mengambil jalan ninja untuk menggunakan fasilitas pinjaman online atau pinjol saat kondisi keuangannya terbilang darurat dan tak menghiraukan bunga kredit pinjol yang cukup tinggi hingga teror apabila telat dalam membayar hutang. Nah dari sini akan kita bahas di siang hari ini dalam waspada jerat pinjaman online hingga meranggut nyawa. Anda kita amati dan juga kita saksikan fenomena atau peristiwa yang ada baru-baru ini. Pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena diduga tidak kuat atas teror yang dilakukan oleh pinjol ada kami. Di sini memang peristiwa ini pun menyeruak ke publik atas postingan dari ad rakyat versus pinjol yang bercerita terkait hal tersebut. Dalam postingannya disebut pula bahwa ex nasabah ada kami yang bunuh diri ini memiliki tanggungan hutang di ada kami sebesar 9,4 juta akan tetapi nominal yang harus dibayar mencapai 18 hingga 19 juta rupiah angkanya. Dapat dibayangkan pula begitu ya bunga yang dibebankan sangat tinggi sekali atau mencapai 2 kali lipat dari pokok hutang yang ada. Makin tinggi bunga makin sulitlah nasabah dalam melunasi hutangnya sehingga kreditnya pun menjadi macet di ada kami. Di dalam postingan at rakyat versus pinjol juga ikut dijelaskan bahwa karena tidak bisa membayar hutang dengan bunga yang menggunung akhirnya nasabah pun diteror oleh pihak ada kami. Di sini mulai dari teror berupa telepon secara terus menerus ke kantor nasabah tersebut hingga akhirnya karena memang diteror secara terus menerus akhirnya sang nasabah ini juga dipecat oleh perusahaan tempat dirinya bekerja. Bukan hanya itu atau bukan hanya teror itu saja diceritakan pula nasabah sering mendapatkan orderan makanan antar online yang mana juga ternyata fiktif. Yang mengharuskan nasabah wajib membayar segala makanan yang diantarkan oleh layanan makanan antar online ride hailing tanah air. Tak kuat menahan semua beban hidup akibat dari segala teror yang ditujukan olehnya akhirnya nasabah ada kami ini pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tak sampai di situ saja ternyata sudah bunuh diri pun teror masih saja ada dan tidak menemui jalan tengah hingga saat ini. Jadi memang bunuh diri sama sekali tidak menyelesaikan masalah begitu ya andai Anda terjerat pinjol atau terlilit masalah hutang dari pinjaman online. Karena memang banyak orang yang terlilit hutang pinjol sebetulnya semudah apa begitu kiranya karena memang banyak orang yang memakai fasilitas tersebut mudah atau tidak sih meminjam uang di pinjol ini kita lihat di slide selanjutnya. Andai kita amati sebagai syarat pinjam dana di ada kami dan bicara semudah apa untuk mencairkan dana dari pinjaman online atau pinjol memang terbilang tidaklah sulit untuk dilakukan. Misalnya saja saya ambil contoh dari syarat pengajuan kredit di ada kami yang mana syarat-syaratnya adalah yang pertama berusia tidak kurang dari 18 tahun memiliki rekening bank atas nama pribadi yang nantinya juga akan dicantumkan begitu ya nomor rekeningnya lalu juga memiliki penghasilan tetap, memiliki ponsel untuk mengunduh aplikasi lalu juga melampirkan dokumen dari EKTP lalu juga nomor rekening bank dan nomor handphone yang aktif tentunya. Gimana? Anda dari lihat atau Anda lihat persyaratan ini tentunya bisa terbilang mudah begitu ya prosesnya tapi ingat sebelum meminjam uang pastikan Anda juga sudah mengerti segala konsekuensinya dan tanggung jawab atas pinjaman yang Anda tanggung agar memang segala resiko tentunya juga sudah Anda pikirkan matang-matang sebelum melakukan pinjaman online ataupun pinjol. Lalu bagaimana kinerja keuangan dari ada kami sebelum kasus ini mencuat ke publik atau ke permukaan? Kita lihat di selanjutnya. Kita amati juga secara kinerja di ada kami di tahun 2022 atau bicara terkait kinerja keuangan ada kami ternyata menilik laporan keuangannya di tahun 2022 lalu dapat dikatakan platform pinjol yang satu ini mampu membukukan kinerja positif di sepanjang tahun 2022 lalu. Kami amati dari laporan keuangannya yang mana ada kami berhasil mencatatkan pendapatannya bahkan hingga 1,24 triliun rupiah per 31 Desember 2022 lalu. Di mana dari angka-angka ini atau dari pendapatan ini terlihat juga beban operasional perusahaan berada di angka 854,94 miliar rupiah yang dapat diartikan atau dikalkulasi ada kami berarti mampu meraih laba usaha sebesar 393,27 miliar rupiah di tahun 2022 lalu. Nah, untuk hal lainnya atau kinerja keuangan lainnya yang perlu dicatat pula untuk total aset yang dimiliki oleh ada kami di tahun 2022 lalu mencapai 617,07 miliar rupiah dengan angka ekuitasnya yang berada di angka 344,29 miliar rupiah. Nah, anda kita mengamati atau dari angka-angka ini yang anda dapat saksikan juga begitu ya tentu dapat dikatakan ada kami memiliki kinerja yang cukup positif di tahun 2022 lalu. Lalu seperti apa? Tren kredit dari pinjaman online atau pinjol di Indonesia secara keseluruhan. Kita lihat di selanjutnya. Ya, anda kita mengamati begitu ya tren kredit pinjol RI. Menurut data OJK yang kami telah di mana terpantau pengguna jasa pinjol di Indonesia terus mengalami peningkatan atau pertumbuhan di mana nilai total utang pinjol yang masih berjalan atau dikenal dengan outstanding loan secara nasional mencapai 52,7 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 19% secara tahunan per Juni 2023 lalu. Namun, naiknya penyaluran utang pinjol tersebut diiringi pula dengan semakin banyaknya pinjaman yang bermasalah atau kredit majat yang juga ikut naik angkanya. Sampai Juni 2023 nilai total kredit majat pinjol secara nasional mencapai 1,73 triliun rupiah atau dilihat dari rasio NPL-nya mencapai 3,29% dari total utang pinjol yang ada. Tentunya dari fenomena yang terjadi ini semua tentu harus bisa mengambil hikmahnya begitu ya agar tidak melakukan pinjaman online apabila dirasa tidak mampu menanggung beban bunganya yang terbilang lebih tinggi dari bank konvensional. Jadi tidak masalah memanfaatkan fasilitas pinjol asal, ini digaris bawah ya, asal sudah tahu betul akan perjanjian kredit yang akan disepakati antara kedua belah pihak baik pinjol dan juga calon nasabahnya.